Pembelian cari kelemahan, mungkin inilah buku yang agak ajaran susah. So, saya pun baca. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, sesudah saya baca tiga kali, kurang tiga kali. Tidak jumpa apa-apa yang salah, tidak ada ajaran susah. Saya sudah goyang, apa-apa saya menolongkah tidak? Sebab bila saya compare Bible dengan Al-Quran, Bible adalah banyak cerita-cerita lucah. Kalau tidak ada perkataan holy depan Bible, patut dibuang, tidak boleh diberi kepada anak-anak sekolah. Sebab banyak cerita-cerita lucah tentang Nabi-Nabi. So, saya pun goyang, mana satu betul. So, saya pun bincang, selepas itu saya ada satu keputusan. Walaupun keputusan itu sangat susah. Sebab saya ini dapat pangkat IHS, International Forgiver. Belakang nama saya ditulis IHS. Orang-orang yang jual sedikit penerbangan, Bila ada jenok ekonomi kelas, terus dia masuk saya dalam first class. Dalam dunia sudah ada kelas pertama. Tidak perlu tunggu. Dari Franklin Kanyuoyong, first class. Dari Hamsterdang ke Singapore, first class. Banyak negeri, 22 negeri. Semua pergi first class. Yang tunggu saya mencari, bukan KLIA. Dekat Subah Airport, Hats Bishop Kansri Dominic Bendaga. Hats Bishop Kononusi. So, saya fikir, Kalau saya suruh berikan sukiri general, Ini agama Kristian, ajaran itu sesat. Tidak betul. Saya mau masuk Islam. Mesti ini pangkas semua turun. Tidak dapat persia lagi. Itu yang sebagai manusia, Masih mempengaruhkan kepada pangkat. Sikit. Bolehkah tidak? Bolehkah tidak? Tapi saya fikir, J.B. Mike masuk Islam, Mati, Dapat jengkar dari Tidak dapat jengkar. So, saya pun buat keputusan Dan hantar surat ke mediket. Dalam satu minggu saya terima jawapan. Cepat! Masih ada mediket. So, saya fikir dia akan beri Dua tiga ribu Dikit ataupun Duit Supaya saya dapat balik ke Malaysia. So, saya pun Pergi ke Rome. Di sana saya jumpa Dua belas haki Duduk. Dan saya Seorang saja dengar duduk. Dia tanya macam-macam soalan. Terima kasih telah menonton. Dan saya akan beri Belajar supaya Kalau tidak Kalau tidak tauban Masuk ke dalam penjara Di dalam monastri. Tidak perlu hakim lain. Di dalam monastri ada hakim sendiri. So, saya pun takut. So, saya pun takut. Sebab itu bukan negeri saya. Saya tidak boleh minta bantuan dari majlis agama ke apa. So, lagi satu pilihan dia kata Dia akan hantar saya ke hospital Orang-orang gila. Puan-puan dan puan-puan sekalian Depan Sini adalah seorang yang bekas Dari hospital Klinik Francisco Hospital orang-orang gila Dari Switzerland. Saya pernah tunggu sana tiga bulan. Di sana mereka Coba buat brainwashing. Supaya saya tak Balik ke jalan yang betul. Memang saya Balik ke jalan yang betul. Cuma berikan kita tahu. So, Waktu itu saya juga buat kajian Banyak gereja-gereja orang-orang ketuli Ada banyak patung. Saya pernah tanya seorang Patrik besar Nama dia Profesor Dr. Theodor Snesla. Saya tanya Profesor Dr. itu Kenapa dalam gereja Profesor itu ada 14 patung Dalam Bible kata Tidak boleh sembah patung Profesor itu Dia adalah satu daripada 18 penasihat kepada Paul Dia kata Orang Christian semua bodoh Mereka tidak pernah Buka Bible Baca Bible Kata Profesor Apa yang Padri kata Itu mereka Bercaya So, kalau mau jadi kaya Itu saya punya Cara Beliau itu dapat Gaji lebih kurang 3 ribu dari Kerajaan Negeri Jerman Tapi Beliau juga ada Side income Beliau tunjuk saya Setiap patung itu Ada tempat Yang boleh tempat Masuk duit Sudah sempat Minta apa-apa Masuk duit Dalam dunia Saya kata tidak ada Masuk pun Minta duit juga Tapi Masuk tidak Pertuang duit Padri Pertuang duit Setiap minggu Kutipannya Dari 14 patung 6 ribu Jerman Terseman Lebih kurang 13-14 ribu Setiap minggu Singin Kali keempat Sebab 4 minggu Satu bulan Banyak Ketua 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 Ketua